Intro Awal pekan ini, Senin 15 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pemandangan umum sekaligus mendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas rap berda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Istono, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, memimpin jalannya rapat paripurna yang dihadiri Pejabat Wali Kota Madiun, Jajaran Forkopimda, dan OPD terkait. Seperti diketahui, RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang akan datang, yang nantinya akan dijabarkan kembali dalam RPJMD, yakni Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 Tahunan. Dan pembahasan RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045 sudah memasuki tahapan pengambilan keputusan. Meski begitu, dalam pembahasannya, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun diantaranya fraksi Demokrat, fraksi PSI Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PKS Pan, dan fraksi Gerindra menyampaikan pendapat akhirnya atas rap berda tersebut. Sejumlah catatan disampaikan jurubicara fraksi-fraksi DPRD, salah satunya terkait program wajib belajar 12 tahun agar bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan harapan seluruh masyarakat Kota Madiun mendapatkan hak pendidikan dan hak bersekolah di Kota Madiun dengan RPJPD sebagai landasan hukumnya. Fraksi DPRD Kota Madiun juga mendorong kepada seluruh sektor untuk kembali fokus meraih misi Kota Madiun, yakni Madiun Maju Mendunia. Fraksi PD Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PSI Nasdem, fraksi Gerindra, dan fraksi PKS PAN, DPRD Kota Madiun perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap rap berda yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, perlu ditambahkan nilai-nilai muatan lokal yang dapat menunjukkan potensi dan karakter daerah untuk menunjang kemajuan Kota Madiun. Yang kedua, perlu transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis world class government untuk mewujudkan Kota Madiun yang visioner menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Tiga, perlu dilakukan riset dan analisa mendalam terkait rancang bangun rinci atau detail engineering design untuk memastikan desain teknis bangunan sesuai dengan RPJPD yang disusun. Empat, perlu memperhatikan faktor standar pelayanan minimal atau SPM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menunjang pembangunan Kota Madiun. Lima, perlu ada monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun berjalan dengan efektif dan tepat sasaran untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Madiun mendapatkan hak untuk bersekolah di wilayah Kota Madiun dengan berlandaskan RPJPD sebagai payung hukumnya. Enam, perlu disusun langkah-langkah strategis untuk memajukan perekonomian Kota Madiun melalui pemberdayaan UMKM. Terakhir, ketujuh, perlu difokuskan kembali seluruh sektor terkait agar target-target Kota Madiun ke depannya dapat tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam misi Kota Madiun yaitu Madiun Maju Mendunia Kota yang berinovasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Hadirin rapat paripunan yang berbahagia mengakhiri penyampaian pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim fraksi PDI Perjuangan fraksi Demokrat fraksi Perindu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa fraksi PSI Nasdem fraksi Gerindra dan fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Demikian pembangunan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun Usai mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan draft RPJPD tahun 2025-2045 oleh eksekutif dan legislatif untuk kemudian dikirim ke provinsi agar mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Ditemui Usai Rapat Paripurna, Pejabat Wali Kota Madiun Edi Suprianto menekankan sejumlah catatan dari DPRD nantinya akan ditindaklanjuti agar bisa mewujudkan pembangunan dan pemerintahan Kota Madiun yang semakin baik. Paripurna DPRD untuk menetapkan dan menetujui rancangan perda Kota Madiun menjadi perda terkait dengan RPJM RPJPD nah ini sudah prinsipnya dari DPRD dari semua fraksi sudah menyetujui selanjutnya nanti akan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi sehingga ya tinggal selangkah nanti sudah ada DPR nanti akan bisa dilanjutkan dengan perda ada beberapa termasuk ada muatan-muatan lokal termasuk MKN dan sebagainya nanti akan kita dindaklanjuti karena ini juga menjadi kesepakatan kita antara tim Pansus dengan tim harmonisasi Kota Madiun nanti akan kita bahas ulang mungkin masukkan-masukkan kita dindaklanjuti lagi begitu-begitu Sementara itu Istono Wakil Ketua DPRD Kota Madiun menuturkan RPJ PD 2025 2045 merupakan mimpi Kota Madiun selama 20 tahun yang akan datang yakni dengan berfokus pada peningkatan kualitas SDM dengan kualitas SDM yang unggul diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jadi gini hari ini telah kita ikutin secara bersama paripurna pengambilan keputusan atas RPJ PD Pemerintah Kota Madiun tahun 2025 2045 artinya mimpi 20 tahun ke depan itu sudah mulai dirancang oleh DPRD bersama eksekutif pada kali ini nah tentu RPJ PD itu nanti akan di breakdown selama 5 tahunan jadi 5 tahun pertama 5 tahun kedua 5 tahun ketiga bahkan sampai 5 tahun keempat nah untuk 5 tahun pertama ini tentu ya diharapkan kepada nanti kandidat bakal calon wali kota ini sudah mengarah ke sana apa yang ingin dijabarkan pada visi-misi calon kepala daerah untuk masa bakti 2024 nanti sampai 2029 itu harus mengacu pada RPJ PD yang tadi sudah ditetapkan oleh DPRD karena di sana sudah sangat terukur parameternya dari 5 tahun pertama itu apa yang ingin dicapai begitu juga 5 tahun kedua 5 tahun ketiga sampai nanti tahun emas tahun 2045 itu apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Madiun ini tentu sudah kita rancang di Raperda itu oleh karena itu tentu ini untuk kita sengkuyung bersama bahasa saya ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi mimpi kita bersama ini tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan kami waktu menyusun perda ini kami juga sudah pernah meminta masukkan pendapat-pendapat dari para pelaku pendidikan kita mendapatkan masukan dari pelaku kesehatan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun 20 tahun ke depan tentu pijakan kita adalah kondisi real Kota Madiun yang pertama adalah Kota Madiun ini tidak punya sumber daya alam tidak punya tempat rekreasi alam jadi semuanya memang kita kemas semuanya kita kelola dengan inovasi-inovasi manusianya oleh karena itu penekanan kami di RPJPD 2025 2045 ini lebih mengarah kepada peningkatan SDM daripada manusia kalau nanti masyarakat kita cerdas tentu akan mampu bersaing di kancah yang lebih tinggi bisa menghasilkan kepisa uang kita banyak akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercukupi Andi Hartana Madiun Saktirivi kemudian dan akan kita kemudian untuk menikah